Hey guys, welcome back. Jadi seperti yang kalian udah baca di judul video ini, hari ini aku mau bikin no makeup makeup look. Jadi no makeup makeup look ini cocok banget buat kamu yang mau pake makeup tapi keliatan natural. Dan hari ini aku berusaha pake produk-produk yang cream karena produk-produk yang cream itu lebih terlihat natural di kulit daripada produk-produk yang powder. Dan kalo kalian mau tau gimana cara aku dapetin look ini, just keep on watching. Jadi hal pertama yang mau aku pastiin adalah aku udah moisturize my skin pake ini. Terus aku mau pake primer dan hari ini aku mau pake primer nix-nya Angel Veil. Jadi primer ini tuh tulisannya Skin Perfecting Primer. Ini kayak silikoni gitu teksturnya. Bikin tekstur kulitnya lebih halus. Ini aku mau fokusin di tengah-tengah buka aja. Karena di tengah-tengah buka itu biasanya pori-porinya lebih terlihat besar. Dan karena no makeup makeup look, aku mau pake foundation yang coveragenya tipis. Seperti ini yang MAC Face & Body Foundation. Tapi kalian juga bisa pake foundation yang udah ada. Lalu kalian campur pake moisturizer kalian. Supaya foundationnya lebih sheer. Dan hari ini aku gak mau pake MAC Face & Body aku. Aku hari ini mau nunjukin ke kalian kalo pake foundation yang lain itu bisa. Dan hari ini aku akan pake foundationnya Bourjois yang Healthy Mix Serum. Ini salah satu foundation favorit aku. Aku mau campur ini sama moisturizer aku. Jadi ini moisturizer-nya. Dan aku kasih foundation-nya sedikit aja. Yang gini. Dan aku campur. Lalu aku dot-dotin ke muka. Dan aku mau blend pake sponge-nya dari Masa Misuko. Ini lucu banget bentuknya bulat. Jadi foundation-nya tuh sebenernya gak akan nge-cover apapun. Jadi cuma ngeratain warna kulit aja. Tapi kalo kalian nunjukin warna kulit aja rata. Kalian bisa skip step ini. Dan langsung aja pake concealer. Dan aku mau pake concealer aku. Yang warnanya gak jauh dari skin tone aku. Hari ini aku mau pake Maybelline Fit Me Concealer. Yang warnanya sand. Aku pake ini buat nge-cover dark circles aku. Dan aku mau ngeratain concealer aku pake tanganku. Selanjutnya aku mau nge-contour pake LA Girl Pro Concealer. Yang warnanya Beautiful Bronze. Dan karena ini tuh pigmented banget. Jadi aku akan campur ini. Pake moisturizer aku lagi. Jadi ini concealer-nya udah aku mix pake moisturizer aku. Dan aku akan apply-in di muka aku dot-dotin lagi. Aku taruh di tempat-tempat yang biasanya aku taruh bronzer. Aku belan lagi pake sponge ini. Jadi hasilnya tuh natural aja seperti ini. Gak kayak yang harsh contour. Dan aku juga mau contour hidung aku pake ini. Dan aku belan aja pake jari aku. Terus aku akan nge-highlight pake concealer aku yang L'Oreal True Match. Yang warna Fair Too Light. Dan aku taruhnya dikit-dikit banget. Aku belan lagi pake jari aku. Dan selanjutnya aku akan gambar alis aku. Dan hari ini aku mau pake powder. Karena hasilnya lebih natural. Ini aku pake brow powder duo dari Anastasia. Yang warnanya Medium Brown. Dan aku mau pake kaos Anastasia yang nomor 12. Dan aku akan blend lagi pake spooly. Dan aku sekarang mau pake brow mascaranya NYX. Untuk nge-set bulu-bulu alisnya. Dan supaya terlihat lebih tebal tapi natural. Dan selanjutnya aku mau nge-set bawah mataku pake translucent powder. Hari ini aku mau pake powder dari RCMA. Yang no color powder. Dan sekarang aku mau pake eyelid primer yang ada tintenya. Jadi kelopak mataku gak keliatan kayak beda warna sendiri. Dan aku mau nge-prim kelopak mataku pake primernya Urban Decay. Yang primer potion. Ini yang shadenya Eden. Aku gak suka pake concealer di kelopak mataku. Karena di aku tuh nge-crease banget. Ada juga orang-orang yang cuman pake concealer di kelopak matanya. Dan sama sekali gak nge-crease. Dan aku mau nge-set eyelid primernya pake sisi-sisi produk yang ada di brush. Dan sekarang aku mau pake bronzernya C-Color. Yang warnanya Caramel Drizzle. Ini buat di kulit aku. Dan aku pake blending brush dari Sigma. Yang E-40. Yang mau aku taro disini. Ini gunanya ngasih definisi sedikit di kelopak mata. Jadi kayak gak flat. Dan aku akan nge-contour hidung aku sedikit lagi. Tipis-tipis aja. Dan aku mau pake blush. Ini Milania Luminoso. Ini blush favorit aku. Dan aku mau pake powder brush Alami Cap Beauty. Ini kayak di-sweep di pipi aku sedikit aja. Dan of course aku pasti nge-highlight. Dan hari ini aku mau pake Mary Lou dari The Balm. Dan aku mau highlight inner corner aku pake Mary Lou juga. Supaya mataku keliatan lebih cerah. Dan pastiin inner corner kamu highlightnya di-blend. Jadi ngel-ngel keliatan kayak ada sesuatu disana yang mengundang perhatian. Selanjutnya aku mau nge-curl bulu mataku. Dan pake mascara favorit kalian. Disini aku pake Daryl dari Benefit. Fokusin produknya juga di roots-nya. Jadi atas-atasnya gak keliatan jatuh banget. Dan sekarang aku mau nge-tightline pake eyeliner warna hitam. Biar keliatannya bulu mata kalian tuh lebih full. Disini aku pake eyelinernya Urban Decay yang per version. Dan sekarang aku mau pake eyeliner warna nude di waterline aku. Supaya terliat lebih awake. Dan disini aku pake NYX Wonder Pencil. Sekarang aku mau ngel-ngelain bibir aku pake Colourpop Lipi Pencil. Dan aku punya warnanya Skimpy. Dan aku pilih warna Lipi Pencil-nya yang paling mirip sama warna bibir aku. Ini untuk ngerapin bentuk bibirnya aja. Dan aku mau pake Glossier PoconutBalm.com. Supaya bibirnya terliat lebih full. Dan yang terakhir aku mau pake MAC Fix Plus. Supaya gak keliatan powdery dan... Untuk nuset makeupnya. Jadi ini hasil akhir makeupnya. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa like dan subscribe. And I'll see you next time. Bye.